Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi disini di channel kisah lintas dimensi Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita tentang Vila Puncak Purnama Untuk itu, kita langsung saja dengar ceritanya Selamat pagi teman-teman Ike menampol kepada R6 dengan panci Pasalnya saat itu, mereka sedang memasak untuk sarapan Tumben sarapan masak, biasanya roti doang, celetuk juga Karena kita ada di desa, kita harus mengikuti kebiasaan di desa Ujar R6 Gaya lu kayak orang kota amat, umpat Adam Si Ike lagi pengen masak tuh, jadi sekali-kali masak sahut cahya Daripada bacot, mending bantuin pindahin makanannya ke meja Wah, enak nih Dengan tampang watadosnya Ernan melahap ayam goreng yang baru beberapa detik terkletak di atas meja BTW, bintang mana sih? Seletuk ke Adam Mendengar itu, mereka baru menyadari bahwa hidung pria itu tidak terlihat sejak tadi Jogging kali, opini Ernan Yaudah, gue cari bintang dulu ya Habis itu, kita makan bareng-bareng Ujar Raihan meninggalkan meja makan Bintang! Bintang, kamu di mana? Begak Raihan Bintang! Suasana di situ terbilang sepi Pohon-pohon besar menghalangi cahaya matahari Rumput-rumput liar pun menutupi jalur setapak untuk perjalanan kaki Serk! 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 Rumput liar di sampingnya tiba-tiba bergerak Raihan menghentikan langkahnya Tak berniat mencari tahu benda apa dibalik semak-semak belukar itu Bintang, kamu dari mana aja? Raihan sedikit kesal Cari angin Di vila bosen, jelasnya Lain kali, bilang kek, biar orang gak nyariin Ketus Raihan meninggalkan tempat itu Setelah itu, mereka berdua balik ke vila untuk makan bersama Singkat cerita Waktu pukul setengah sebelas malam Hernan dan teman-teman duduk di ruang TV Nyesel gue liburan ke tempat ginian Ketus Hernan Halah kayak lu, bukannya lu suka yang gratisan Sialan lu Tak terima, Hernan menyerang lawannya dengan kulit kuaci Woy guys, lo tau kagak apa yang gue temuin di ruangan itu? Bekik Ike Apaan? Acuh Hernan Lu masuk ruangan itu, Ike Lu pada kagak inget Pemilik vila ini bilang apa? Kita dilarang keras masuk ruangan itu Cahaya tampak kesal dengan sikap Ike Ya gue kagak sengaja Tadi bas gue cuci piring Pintunya kebuka sendiri Salah siapa coba? Kenapa kagak kagak dikunci Coba sini lihat kertasnya Rebut Hernan Letakkan aku di dalam kamar mandi Lalu bersembunyilah Aku akan mencarimu Mari kita bersenang-senang Bulu kuduk mereka meremang Entah apa masuk dari kertas itu Kembalikan kotak itu Ketus bintang Rehan berdiri hendak memasukkan kembali benda-benda itu Eh, tunggu Daripada boring Kayaknya seru deh Musul Hernan Nan, lu mau mati Gue setuju dah sama Hernan Gue kagak mau ikut Cahaya Iya, gue juga Main begituan musrik Haylah Lu pada cemen Yaudah, yang mau ikut ayo Yang kagak juga terserah Putus Hernan Akhirnya semua terpaksa ikut Kecuali Rehan dan Cahaya Yang memilih masuk ke kamar Matiin lambu dulu Setelah semua lampu dipadamkan Mereka meletakkan boneka beruang Yang sebelumnya diisi penuh dengan beras Kita bagi tim Gue sama Yugo dan Adam Bintang sama Ike Jelas Hernan Air garamnya Taruh dimana Belan Ike Meja makan Kalau udah bosen Kita siram tuh boneka Bojar Hernan Oke Satu Dua Tiga Sembunyi Dan permainan pun dimulai Mereka berlali ke kamar Menutup pintu Dan bersembunyi Di baliknya Terus kita ngapain Tanya Ike Kepada Airboardnya Sebelumnya Mereka Sengaja Mengatur strategi Agar tetap bisa berkomunikasi Diam aja Tunggu tuh boneka Bakal nyari lu Sawat Hernan Di seberang sana 15 menit Tak ada apapun yang terjadi Hingga mereka bosen Dan keluar dari Persembunyiannya Astagfirullahaladzim Adam bersentak Boneka yang sebelumnya Berada di kamar mandi Tiba-tiba Tergeletak Tepat di dalam Pintu kamarnya Lari Teriak Ike Brak Pintu utama terbuka Dengan sendirinya Angin kencang Menyeruak masuk Jangan keluar Peraturannya kita Gak boleh keluar Ujar Ike panik Masuk kesana Ajak bintang Eh eh gila Ruangan itu Kagak boleh dimasukin Ujar Adam Mencekal tangan kedua sahabatnya Ah ribet Kesat Ike Menarik lengan bintang Dan Adam Kunci pintunya Ujar Ike Dengan nafas tersenggal Di tempat lain Erna dan Yugo Tidak mendapat Gangguan apapun Sama seperti tadi Mereka keluar Dari persembunyiannya Ah gue kagak berani Ngerah dah gue Putus Yugo Lu udah join Kagak boleh keluar Mau mati lu Ancam Ernan Mulut lu berdosa amat Pasrah Yugo Serk Keduanya sempat tersentak TV di ruang tengah Tiba-tiba menyala Kapan mati kekasihku Ku menanti kau disini Ayo mati bunuh diri Agar kita jumpa lagi Seperti dulu Mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu Kecuali Engkau mati Ernan menggidik ngeri Otot kakinya seakan tak berfungsi Lantunan lagu itu membuatnya tak berkutik Kini ia menyadari permainan ini memang harus segera dihentikan Ernan mau kemana Ernan meninggalkan Yugo Pria itu berlari ke dapur Mencari air garam yang sebelumnya tergeletak di atas meja makan Dimana air itu Kesal Ernan Air apaan Air garam Kita harus selesain permainan ini Ernan berbalik Yugo Yugo Suaranya seakan menggema Tak ada satupun manusia di belakangnya Lalu suara siapa tadi Ernan Pria itu tersentak Mendengar suara familiar di balik pintu ruangan di sudut dapur Ike Pria itu mendekati ruangan yang tampak mengerikan Ike Itu lu bukan Ernan memberanikan diri menutup pintu tersebut Nan Tolongin kita Nan Suara itu terdengar lagi Ernan membuka paksa pintu yang sebelumnya tampak terkunci Ike Adam lu kenapa Darah Ernan panik menentukan dua sahabatnya bersimpa darah Bintang Mana bintang Bintang gak ada Dia bukan bintang Bekik Ike Maksud lu apa Ernan tak mengerti Kita harus pergi sekarang Bekik Adam dengan tenaga terakhirnya Sepertinya mereka berdua akan mati jika darah yang mengalir dari perut mereka dibiarkan Raihan Cahya Yugo Teriakan Ernan menggembang di dalam villa Raihan Cahya Yugo Tak ada jawaban Kalian tunggu disini Kita harus pulang bareng-bareng Putus Ernan melari menuju kamar Raihan Raihan Cahya Ernan menentuk kasar pintu itu Raihan Cahya Keluar Tak lama Dua gadis muncul di balik pintu Mereka menangkap ekspresi wajah Ernan yang tidak baik-baik saja Lu kenapa Yang lain kemana Cahya ikut panik Kita harus cepat keluar dari villa ini Ernan menarik paksa dengan kedua gadis itu Adam Ike Kalian kenapa Raihan panik melihat kedua sahabatnya bersimpa darah Angkat mereka ke mobil Kita pulang sekarang Pekik Ernan Eh tunggu Bintang sama Yugo mana Raihan Raihan menyadari keduanya tidak ada disana Tangan Cahya yang hendak menyusul Raihan Kita harus pergi Itu pun kalau lu mau selamat Ujar Ernan membopong tubuh Adam Maafin gue Lin Putus Cahya membantu Ike keluar dari villa itu Kapan mati kekasihku Ku menanti kau disini Ayo mati bunuh diri Agar kita jumpa lagi Seperti dulu Mana mungkin ku kembali Hidup lagi seperti dulu Kecuali engkau mati Alunan lagu itu kembali terdengar Raihan menghentikan langkahnya Merasa sesuatu mengalir dari dahinya Darah Satu detik kemudian Raihan ambruk ke lantai Tiga bulan kemudian Sejak kejadian itu Raihan tidak pernah terlihat lagi Polisi pun sudah mencarinya Namun sampai sekarang Ia tidak berhasil ditemukan Begitupun Yugo dan Bintang Pada awal sebenarnya Yugo dan Bintang sudah hilang Ketika mereka berhenti di suatu tempat Untuk buang air kecil Ketika waktu perjalanan menuju villa Tetapi ada malu gaib Yang menyerupai mereka berdua Lalu ikut semobil dengan teman-temannya Sekian Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh